Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 06 Ketika dilihatnya Cok Tim berdiri di sana dengan sikap kikuk, betapapun lugasnya Liong Hui timbul juga rasa curiganya, ada apa kalian? Giyok Hi lantas menarik muka. Aneh pertanyaanmu ini. Memangnya kau kira ada apa? Seruanku dari, dari bawah tadi masa tidak kalian dengar tanya Liong Hui dengan agak tergagap. Tentu saja dengar, jawab Giyok Hi. Jika dengar, mengapa tidak menjawab? Bikin cemas orang saja, keluh Liong Hui dengan menyesal. Huh, kau linglung, masakah orang lain harus ikut linglung jengek Giyok Hi? Aku linglung apa? tanya Liong Hui dengan melomong. Masa kau lupa betapa bahaya keadaan kita, musuh di tempat gelap dan kita di tempat yang terang, tapi engka sengaja gembar-gembor. Memangnya kau khawatir musuh tidak tahu tempat kita berada dan sengaja memberitahukan padanya. Huh, masih berani kau tegur kami segala? Liong Hui tercengang, akhirnya menunduk. Ai, memang pikiran Toa Soe jauh lebih cermat daripada kita, ucap Soso dengan gegetun. Rasa gugup Ciyok Tim tadi sudah mulai tenang kembali, namun air mukanya lantas bertambah kecut. Terhadap Giyok Hi selain kagum juga timbul rasa takutnya. Sungguh tak terpikir olehnya seorang sudah berbuat dosa malah berani mengomeli orang lain. Terhadap Liong Hui timbul juga rasa kasihan dan juga malunya. Dilihatnya Liong Hui menunduk sejenak. Mendadak Liong Hui mendekati Ciyok Tim dan tepuk-tepuk bahunya sambil berucap, Maafkan kesalahanku. Berdetak hati Ciyok Tim. Ia menyahut dengan gelagapan, Meng, mengapa Toa ko minta maaf padaku? Tadi aku salah mengomelimu, ujar Liong Hui dengan menyesal. Meski tidak ku katakan terus terang, sebenarnya dalam hatiku agak curiga. Ai, aku pantas mampus, masakah mencurigaimu? Ciyok Tim terkesima, darah panas bergolak hebat dalam melongga dadanya. Menghadapi lelaki yang tulus, jujur dan berjiwa terbuka ini, Sungguh ia merasakan dirinya sendiri sedemikian kecilnya, sedemikian kotor. Dengan gelagapan ia menjawab, Oh, Toa ko, aku, aku yang. Belum lanjut ucapannya, Mendadak Giyok Him lompat maju dan berseru, Di antara saudara sendiri, Jika terjadi salah paham, Asal sudah jelas persoalannya, Apa pula yang perlu dikatakan lagi? Betul aku takkan banyak omong lagi, Kata Liong Hui sambil memegang bunda Ciyok Tim. Tapi mendadak ia berteriak pula sambil memandang ke belakang Ciyok Tim dengan tercengang, Hei, apa ini? Dengan kaget Ciyok Tim berpaling. Maka terlihatlah pada batu karang di belakangnya itu terukir gambar seorang perempuan berdandan sebagai pendek taju. Rambutnya disanggul tinggi di atas kepala dan pakai tusuk kundai hitam, Berdiri tegak dengan tangan kiri lurus ke bawah dan jari tengah dan telunjuk agak menjengkat ke atas. Sedangkan tangan kanan memegang pedang dengan ujung pedang agak serong ke bawah. Mukanya jelas serupa hidup. Pakainya dilukiskan berkibar serupa sedang menari. Dipandang di tengah remang malam seperti perempuan hidup berdiri di depan mereka. Di samping gambar terdapat pula beberapa baris tulisan. Waktu diamati, tulisan itu berbunyi, Leong Po Si, Kung Fu Mu bertambah maju lagi. Akan tetapi dapatkah kau patahkan jurus seranganku ini? Kalau dapat, maju lebih lanjut, jika tidak mampu, segera kembali. Leong Hui mengawasi gambar itu setian lama. Mendadak ia mendengus, Huh, aku saja mampu mematahkan jurus serangan ini, apalagi Su Hu. Nada tulisan ini sedemikian angkuh, Tapi jurus yang diperlihatkan ini tampaknya tiada sesuatu yang luar biasa. Jangan-jangan ada keajaiban di balik tulisan ini, Ujar Ciyok Tim. Tiba-tiba sesu menukas, Jurus serangan yang kelihatan biasa ini pasti mengandung keajaiban yang tidak dipahami kita. Ya, setiap jurus serangan yang kelihatan biasa saja sesungguhnya semakin lihai dan sukar diduga, kata Giyok Hi. Ia merandek sejenak, lalu menyambung dengan tersenyum, Sudah setian lama kalian memandangnya, Adakah kalian melihat sesuatu keistimewaan pada gambar ini? Leong Hui memandang lagi beberapa kejap. Pedang terhunus dan siap menyerang, Seharusnya kaki pasang kuda-kuda yang tepat. Tapi kedua kaki tokoh, pendeta perempuan agama Tung, Ini berdiri dengan ujung kaki menatap di depan, Sungguh janggal kuda-kudanya ini, katanya. Betul, inilah salah satu keistimewaannya, kata Giyok Hi. Dada Leong Hui membusung terlebih tinggi, Wajah pun berseri-seri. Sambungnya lagi, dia berdandan sebagai tokoh, Tapi sepatu yang dipakainya serupa sepatu orang lelaki, Ini pun sangat janggal. Dandanan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pedang. Ini tidak masuk hitungan, Ujar Giyok Hi dengan tertawa. Mengapa tidak masuk hitungan? Dandanan yang tidak benar menandakan jiwanya tidak baik, Ilmu pedangnya juga pasti tidak murni. Ilmu pedang yang tidak bersih mana dapat memperlihatkan keampuhan dan mengalahkan musuh kata Leong Hui dengan serius. Baik, baik, boleh juga dihitung. Dengan sendirinya harus dihitung, kata Leong Hui dengan mantap. Sosong juga mengangguk. Ya, ilmu pedang yang tidak bersih, Biarpun dapat menjagoi dunia, Seketika juga tidak tercatat dalam sejarah. Ucapan to'ako memang beralasan. Memang betul, Sambung Chiok Tim. Sejak dulu hingga kini sudah banyak juga contohnya. Lihat saja ilmu pedang perguruan Siow Lin dan Butong yang turun-temurun entah sudah berapa angkatan dan sampai sekarang masih tetap dipuji. Sebaliknya berbagai macam ilmu pedang yang pernah menjagoi dunia perselatan karena kekejian dan keganasannya, sampai sekarang hanya namanya saja masih dikenal, namun bekasnya sudah menghilang. Ucapan si Moai sungguh. Sudah cukup bicaramu mendadak Giyok Hi memotong dengan kurang senang. Chiok Tim melengat. Maka Giyok Hi menyambung lagi, Sungguh aku tidak mengerti, dalam keadaan demikian dan di tempat begini kalian bisa mengobrol iseng. Kalau mau mengobrol selanjutnya kan masih banyak waktu, kenapa kalian mesti terburu-buru? Muka susu menjadi merah juga dan tanpa terasa menunduk. Dengan tersenyum lalu Giyok Hi berkata lagi, kecuali kedua segi yang disebutkan to'ako tadi. Tiga segi, selali Yong Hui. Baik, kecuali ketiga segi ini, apalagi yang kalian lihat tukas Giyok Hi dengan tertawa. Chiok Tim mengangkat kepala. Meski Meta memandang ke arah gambar, pandangannya kabur tidak melihat sesuatu. Perlahan sosok bicara, kulihat titik yang paling aneh terletak pada matanya. Meta perempuan ini terukir terpenjam, padahal mana bisa jadi memejamkan meta pada waktu bertempur dengan orang di abicara tanpa mengangkat kepala. Mungkin karena hal ini sudah dilihatinya sejak tadi, hanya sejauh ini belum dikemukakannya. Betapapun memang si Muai lebih cermat, ujar Yong Hui dengan gegetun. Betul juga, kata Giyok Hi. Semula aku pun menganggap hal ini sangat aneh. Tapi setelah kupikirkan lagi, kurasa sebabnya dia memejamkan Meta sangat beralasan, bahkan merupakan titik paling lihai daripada jurus serangannya ini. Mengapa begitu tanya Lyong Hui dan Chiok Tim berbareng? Jurus serangannya ini mengutamakan ketenangan, sebaliknya setiap orang persilatan tahu Tian Lyong Cap Jitsik, 17 Gerakan Naga Langit, perguruan kita mengutamakan kedasyatan serangan, terutama 4 jurus terakhir, banyak gerak perubahannya sehingga lawan sukar menahannya. Tapi gambar orang perempuan ini hanya meluruskan pedangnya, karena pedangnya cuma bergerak lurus sehingga lawan pun sukar mengetahui bagaimana gerak lanjutannya, tukas sosok. Sama halnya orang menulis, jika pensilnya cuma menggores satu garis, siapapun tidak tahu apa yang akan ditulisnya, tapi bila dia menggores melingkar atau sesuatu awalan huruf, orang lantas tahu huruf apa yang akan ditulisnya. Haha, meski sejak mula ku tahu dalil ini, tapi sukar untuk ku jelaskan. Setelah diuraikan si Moai, semuanya menjadi jelas. Perumpamaan si Moai dengan menulis memang sangat tepat, kata Liong Hui dengan tertawa. Ya, si Moai memang lebih pintar daripada kalian, ujar Giyokhi. Ah, to aso, sosok menunduk malu. Tapi ingin ku tanya padamu, adakah kau lihat bagaimana gerak lanjutan daripada pedangnya ini, tanya Giyokhi. Sosok berpikir sejenak. Kemudian ia menjawab, meski tidak banyak pengetahuanku, tapi menurut hematku gerak pedangnya ini dapat menimbulkan tujuh gerak perubahan. Ketujuh gerak perubahan apa tanya Giyokhi? Ciyoktin dari Liong Hui juga sama pasang telinga. Jurus serangannya ini tak jelas berasal dari ilmu pedang aliran mana, kata Sosok, tapi jelas dapat berubah menjadi jurus gan loh pengsah, burung belibis hingga dirawa, dari ilmu pedang butong tei. Betul, asal ujung pedangnya berputar ke kiri akan jadilah jurus gan loh pengsah, tukas Giyokhi. Kening Liong Hui bekernyit rapat, dan akhirnya ia mengangguk. Lalu Sosok menyambung lagi, dan bila ujung pedangnya menyontek ke atas, akan jadi jurus Liu Ji Ginghong, ranting pohon menyongsong angin, dari Tiam Jongpei. Kalau pergelangan tangannya berputar ke bawah, jadilah jurus Kong Jok Kepeng, burung merak mementang sayap, dari Godi Pei, bertutur sampai di sini, nadanya mulai emosional. Giyokhi tersenyum dan berkata, bicaralah perlahan, tidak perlu tergesa. Sosok menarik nafas, lalu menyambung, kecuali itu, dapat juga berubah menjadi, menjadi jurus. Di bawah cahaya bintang yang selam, kelihatan wajah Hong Sosok berkerut-kerut meringis kesakitan. Hi, si Moai, Ken, kenapa tanya Cilok Kim kaget? Dada Sosok tampak berjumbul naik turun. Setelah menarik nafas, air mukanya mulai tenang kembali. Katanya, Oh, tidak, tidak apa-apa, cuma, cuma dada agak sakit. Sekarang sudah baik. Dan apa keempat gerak perubahan yang lain? Tanya Giyokhi dengan tersenyum. Jurus perubahan lain adalah Koai Hun Lun Moa, memotong tali kusut dengan cepat, dari Tian San Pei, Giyok Tiang Hun Po, pentung kemalah menembus sombak, dari Kun Lun Pei, Lip Cho An In Yang, memutar balik gelap menjadi terang, dari Xiao Lin Pei dan jurus To Li Cheng Jun, dua saudara berebut rezeki, dari Sam Hoa Kiam Hoa, tinggalan pendekar pedang Sam Hoa Kiam Hek Daulu. Air muka Sosok sudah tenang kembali, namun sorot matanya masih menampilkan rasa sakit, seperti enggan bertutur pula, tapi terpaksa melanjutkan. Liong Hui menghela nafas. Katanya, si Moai, sungguh tidak nyana pengetahuan ilmu silatmu seluas ini. Mungkin sebelum masuk perguruan kita, engkau sudah banyak belajar kungfu perguruan lain. Ah, mana, tidak, sahut sosok dengan gelagapan. Masa tidak? Aku tidak percaya, ujar Liong Hui. Ia memandang seng istri dan berkata pula, aku justru tidak melihat ada gerak perubahan begitu. Apakah kau lihat? Aku juga tidak, sahut Giyok Hi sambil menggeleng. Aku cuma tahu kemungkinan akan berubah menjadi jurus gan loh pengsah dari Butong Pei dan Lip Chauan Im yang dari Siow Lim Pei, selebihnya aku tidak dapat melihatnya. Maklumlah, aku sendiri tidak pernah lihat Sam Hoa Kiam Hoat dan juga ilmu pedang dari Tian San Pei dan Tiam Jong Pei, dengan sendirinya tidak tahu kemungkinan akan berubah pada jurus serangan ilmu pedang tersebut. Liong Hui menarik muka. Dengan sorot metel, tajam ia tanya Soso, dari mana kau belajar ilmu pedang sebanyak itu? Ya, aku pun rada heran, samgung Giyok Hi. Chiok Tim juga memandang Soso dengan penuh tanda tanya. Wajah Soso kelihatan rada pucat dengan sinar macu gemeriat seperti menyembunyikan sesuatu rahasia. Maka Giyok Hi berkata pula, pada waktu Simo Ai mengangkat guru, aku sudah merasa heran. Coba toh aku, apakah ingat siapa yang memasukkan Simo Ai ke perguruan kita? Ya, ku tahu. Yang memasukkan dia ialah Sumat Tiong Tian, pemimpin umum Angki Tiawokiok, perusahaan pengawal Panji Merah, yang terkenal dengan tombak besi dan Panji Merah yang menggetarkan Tiong Lai, negeri tengah, itu, jawab Liyong Hui. Betul, kata Giyok Hi. Namun Sumat Tiong Tiawoki juga tidak menjelaskan asal-usulnya. Suhu hanya diberitahu bahwa Simo Ai adalah putri seorang sahabatnya. Suhu adalah orang jujur dan percaya penuh kepada sahabat sendiri, maka tidak pernah bertanya tentang asal-usul Simo Ai. Meski senyuman tetap menghias wajah Giyok Hi, namun senyuman yang tidak bermaksud baik. Sorot matanya juga terkadang melirik Ciyok Tim dan lain saat melirik Soso. Air muka Soso kelihatan pucat, jari tangan pun rada gemetar. Dengan tersenyum Giyok Hi bicara pula, sekian tahun kita berkumpul, hubungan kita laksana saudara sekandung. Akan tetapi terhadap keadaan Simo Ai sekarang mau tak mau aku. Meski aku tidak dapat menikah denganmu, asalkan selanjutnya kita dapat bertemu setiap saat kan sama saja, mendadak Soso menukasnya seperti bergumam. Serentak berubah air muka Giyok Hi dan Ciyok Tim. Tanpa terasa Ciyok Tim menyurut mundur selangkah. Apa katamu, Simo Ai tanya Liong Ri dengan bingung. Oh, tidak, aku omong tanpa sengaja, jawab Soso dengan tergagap. Dia tidak omong apa-apa, sambung Giyok Hi dengan tertawa sambil melangkah maju. Segera Soso menyurut mundur. Tentu saja Liong Ri sangat heran, sebenarnya ada apa. Mendadak Giyok Hi berkata dengan tertawa, Ai, kita memang terlalu. Pekerjaan penting tidak kita urus, sebaliknya mengobrol iseng di sini. Tentang asal usul Simo Ai, kalau Su Hu tidak tanya dan tidak khawatir, kenapa kita mesti merisaukannya? Kan banyak murid Sin Liong Bun yang belajar dengan membekal kepandayan. Kung Fu apa yang pernah dilatih Simo Ai sebelum masuk perguruan, kan tidak menjadi soal. Aku kan tidak bilang ada soal, cuma, Liong Hui tambah bingung. Ai, untuk apa kau bicara lagi, Omel Giyok Hi? Jika asal usul Simo Ai kurang beres, berdasarkan kehormatan pribadi semacong piyoto pun jauh lebih dari cukup untuk dipercayai. Namun, namun apalagi? Ayolah kita mencari suhu seru Giyok Hi sambil menarik tangan Soso dan diajak menuju kebalik batu karang sana. Diam-diam Ciyok Tim kebat kebit, tidak kepalang kusut pikirannya. Sekarang diketahuinya bahwa apa yang dibicarakannya dengan KWE Giyok Hi tadi telah didengar oleh Soso. Karuan pikirannya tertekan dan memandangi bayangan punggung si nona yang baru menghilang di balik batu karang sana. Hanya Liong Hui saja yang beratak jujur dan serba terbuka, sama sekali ia tidak melihat perbuatan jahat di dalam urusan ini. Ia cuma melenggong saja dan coba bertanya, Samte, sesungguhnya ada apa? Aku pun tidak tahu. Ciyok Tim menunduk. Sungguh ia merasa malu bertatap muka dengan Seng Suheng yang jujur dan suka terus terang ini. Setelah tercengang sejenak, mendadak Liong Hui bergelak tertawa, Hahaha. Urusan anak perempuan sungguh sangat membingungkan. Sudahlah, aku pun tidak mau pusing mengulusnya. Ia lalu berpaling kepada Ciyok Tim dan berkata pula, Samte, ingin ku katakan padamu, betapapun memang lebih tenteram dan bebas hidup bujangan. Sekali engkau tersangkut urusan orang perempuan, bisa pusing kepalamu. Kagum, hormat dan juga malu Ciyok Tim terhadap Suheng yang polos ini. Ia tahu, biarpun ada rasa curiga dalam benak lelaki yang lugu ini, sekarang pun sudah lenyap terbawa oleh gelak tertawanya itu. Meski hati merasa lega, namun Dambian Ciyok Tim tampak malu diri. Saat itu Giyok Hi dan Sosok telah membelok kebalik batu besar sana. Mendadak Giyok Hi berhenti. Ai, ada apa? Toa Soh tanya Sosok. Hektometer, memangnya kau kira aku tidak tahu permainanmu jengek Giyok Hi. Apa yang Toa Soh maksudkan? Sungguh aku tidak tahu, jawab Sosok dengan agak kedar juga terhadap Sang Toa Soh yang berwibawa ini. Bola matu Giyok Hi berputar. Ucapnya, sesudah turun nanti, bila mereka sudah tidur aku akan bicara denganmu. Boleh, sahut Sosok. Tiba-tiba terlihat Liong Hui dan Ciyok Tim menyusul tiba. Sesudah dekat, Liong Hui bersuara heran, Hi, apa yang kalian lakukan di sini? Memangnya kau kira kami datang ke sini untuk mencari angin ujar Giyok Hi dengan tersenyum. Belum habis ucapannya tiba-tiba Liong Hui berseru pula, Hah, kiranya di sini juga ada tulisan. Kiranya di situ tertulis, Liong Posi, jika cuma tujuh gerak perubahan ini yang dapat kau lihat, lebih baik lekas kau pulang saja. Setelah membaca tulisan itu, Liong Hui jadi melenggong. Kiranya perubahan jurus ini tidak cuma tujuh macam saja. Dalam pada itu Ciyok Tim juga sudah mendekat. Gan loh pengsah, lipco angin yan? Hah, ketujuh gerak perubahan yang disebut si Moai tadi ternyata cocok dengan tulisan di sini, kata Ciyok Tim sambil menatap tulisan di dinding itu. Sungguh sukar dipercaya, hanya sejurus yang sederhana ini bisa membawa gerak perubahan lebih dari tujuh macam, Gerutu Liong Hui. Tiba-tiba terlihat di samping tulisan ini masih ada beberapa huruf lagi, cuma ukiran ini lebih cepek dan juga kurang teratur. Bila tidak diperhatikan sukar menemukannya. Hi, bukankah ini tulisan tangan suhu seru Giyok Hi? Betul, tukas so-so. Serentak keempat orang berkerungun lebih dekat. Tertampak di situ tertulis, dengan pedang sebagai senjata utama, dibantu dengan kaki, ilmu pedang sakti, tendangan negeri asing, untuk mematahkan jurus serangan ini care yang tepat adalah lain daripada care biasa. Kecuali tulisan tersebut, ada lagi tulisan lain yang lebih kasar lagi dan berbunyi, kebagusan jurus seranganmu ini terletak pada lengan kirimu yang merapat pada tubuhmu serta sepatu aneh yang kau pakai ini, memangnya kau kira aku tidak tahu. Hahaha. Haha. Coba lihat, kehebatan jurus serangan ini justru terletak pada sepatunya yang aneh, tadi kau bilang dandanannya tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pedang, Leong Hui juga tertawa senang. Kening Ciok Tim bekernyit. Ia bergumam, untuk mematahkan jurus ini harus memakai care lain daripada care biasa. Apa artinya kata-kata ini? Giyok Hi melirik Leong Hui sekejap, lalu memandang Ciok Tim pula. Katanya, letak kehebatan ilmu padang ini rasanya sukar dipecahkan biarpun kita peras otak tiga hari tiga malam lagi. Tapi aku kata Leong Hui, biarpun secara kebetulan dapat kau terkah sebagian, tapi dapatkah kau ketahui di mana letak keajaiban sepatunya ini potong Giyok Hi? Leong Hui jadi melengkong. Masih ada sesuatu yang mencurigakan, tapi tidak kalian lihat, kata Giyok Hi. Halo apa tanya Leong Hui? Dapatkah kalian menerka care bagaimana huruf ini ditulis di sini? Sepertinya dengan tenaga jari, ujar Ciok Tim setelah mengamati lagi. Ini kan tidak perlu diherankan, tenaga jari suhu memang maha kuat, kata Leong Hui. Hektometer, bagaimana dengan kau jengek Giyok Hi? Aku mana sanggup, sahut Leong Hui. Setelah suhu menyusutkan tenaganya tujuh bagian, kekuatannya bukankah sebanding denganmu? Ah, betul, seru Leong Hui sambil menepuk dahi sendiri. Jika begitu, pada waktu menulis ini kekuatan suhu tentu sudah pulih. Sungguh aneh dan sukar dimengerti. Dalam keadaan begini dan di tempat seperti ini, siapakah yang membuka hiatus suhu yang tertotok itu? Giyok Hi menghela nafas, lalu bertutur, urusan bertanding kungfu sebenarnya adalah kejadian biasa. Sebelum mendaki hoasanku kira urusan ini pasti tidak ada sesuatu keajaiban, meski ada bahayanya juga. Tapi setelah naik ke atas gunung, setiap kejadian yang kita lihat ternyata melampaui kewajaran umum. Dari zaman dulu hingga sekarang rasanya tidak ada urusan pertandingan yang lebih aneh daripada apa yang kita alami ini. Ia berhenti sejenak dan memandang sekelilingnya. Tidak lama kemudian Giyok Hi lalu menyambung, perempuan siap itu menggunakan berbagai jalan agar suhu mau menyusutkan tenaga dalam sendiri dan suhu ternyata menyanggupi begitu saja. Inilah kejadian aneh yang belum pernah terdengar di dunia persilatan. Lalu si Tojain berjubah hijau yang berusaha merebut sebuah peti mati kosong juga tidak kurang anehnya. Semua ini sudah membuat hatiku tidak enak, siapa tahu kemudian timbul lagi hal-hal aneh yang lebih banyak lagi. Jika ku pikirkan sekarang, di balik pertandingan di hal asan ini pasti terkandung macam-macam lika-liku dan rahasia. Bisa jadi ada sementara orang telah mengatur rencana setian lama dan memasang sesuatu perangkapu untuk menjebak suhu, tapi tanhong yap jiwubrek yang ditonjolkan sebagai pelakunya. Coba kalian pikirkan. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong Liong Hui berlari ke depan sana. Hi, ada apa seru giok hi? Liong Hui menjawab sambil menoleh, kita sudah berada di sini, biarpun bicara tiga hari lagi juga tidak ada gunanya. Yang penting lekas kita mencari dan membantu suhu. Pantaslah suhu suka bilang engkau memang pintar, cuma terlalu banyak bicara dan sedikit berbuat. Air muka giok hi berubah kecut. Tunggu, to aku seru so-so dan segera ikut berlari ke sana. Ciyok Tim ragu sejenak dan memandang giok hi sekejap, lalu menyusul juga ke sana. Giok hi mencibir memandangi bayangan punggung mereka, cepat ia pun menyusulnya. Siapa tahu, mendadak Liong Hui berhenti lagi. Kiranya beberapa tombak jauhnya di depan situ terdapat lagi sepotong batu karang dan juga terukir gambar seorang tokoh, hanya gayanya agak berbeda. Jika gambar yang pertama tadi bergaya bertahan, gambar yang ini bergaya menyerang. Juga gambar yang pertama berdiri kukuh, gambar yang ini mengapung di udara dengan pedang menebas, lalu di samping gambar ada tulisan, Liong Posi, jika jurus bertahan tadi dapat kau patahkan, dapatkah kau hindarkan jurus serangan ini? Liong Hui hanya membaca sekedarnya dan segera memutar lagi ke sana. Benar juga, di belakang batu ada tulisan lagi. Huh, lagu lama jengek Ciyok Tim yang menyusul tiba. Untuk apa membacanya Liong Hui pun mengejek dan segera mendahului melangkah lagi ke depan. Sementara itu Giyok Hui telah menyusul sampai di sebelah seng suami. Liong Hui memandangnya sekejap sambil menghela nafas. Tadi aku telanjur omong, jangan kau marah padaku, kata Liong Hui kepada istrinya. Giyok Hui seperti mau bicara, tapi segera terlihat ada gambar lagi di batu karang di depan sana, cuma gambarnya sudah dirusak orang. Batu kerikil bertebaran di sekitar situ. Liong Hui saling pandang sekejap dengan Giyok Hui. Waktu ia memutar lagi ke balik batu, tulisan di belakang juga telah dirusak dan tak terbaca lagi. Kening Liong Hui bekernyit. Suhu? Ya, selain suhu siapapun tidak memiliki luakang sehebat ini, kata Giyok Hui. Mengapa beliau berbuat demikian? Mungkinkah beliau tidak, tidak mampu mematahkan jurus serangan ini, ucap Liong Hui setengah bergumam. Giyok Hui hanya menggeleng tanpa bicara. Mereka coba menuju ke depan lagi. Tanah batu mulai curam. Beberapa tombak lagi jauhnya, kembali sepotong batu karang menghadang di depan. Di atas batu ada tulisan besar, kakek usia 61 tahun Liong Posi berdendang sampai di sini. Tulisan ini jelas terukir dengan tenaga jari. Di bawahnya terdapat lagi empat huruf yang mengejutkan, bunyinya, tidak pulang untuk selamanya. Goresan keempat huruf ini tidak sama dengan tulisan di atas. Goresannya lebih halus, tenaganya lebih tajam, jelas diukir dengan senjata sebangsa pedang atau golok. Dengan beringas mendadak Liong Hui menghwantam. Belangkak batu kerikil pada munkrat. Liong Hui juga tergetar mundur dan jatuh terduduk. Meski dia terkenal sebagai si kepalan besi, apapun juga tubuhnya terdiri dari darah dan daging. A.I., kenapa kau marah terhadap sepotong batu? Simpan saja tenagamu untuk menghadapi musuh nanti, kata Giyok Hui sambil menarik bangun seng suami. Hektometer, kau karena mendongkol Liong Hui jadi tidak sanggup bicara. Segera Giyok Hui mendahului menuju ke depan sana. Toako sangat baik terhadap siapapun, terutama terhadap Toaso, kata Soso sambil melirik Chiok Ting sekejap. Muka Chiok Ting menjadi merah dan menunduk. Pada saat itulah mendadak terdengar suara seruan Giyok Hui di balik batu sana. Cepat mereka memburu maju. Di balik batu karang ini adalah tepi jurang. Justru di tepi tebing yang curam ini dibangun sebuah gubuk bambu secara geit. Warna bambu sudah berubah kuning kering. Waktu angin meniup, bambu lantas menerbitkan suara keriak-keriut dan bergoyang seperti mau runtuh. Di depan pintu gubuk tidak ada sesuatu tanda apapun, di kanan-kiri juga tidak ada sesuatu hiasan. Gubuk ini berdiri menyendiri di puncak tebing yang terjal. Liyong Hui berhenti di samping Giyok Hui dengan melenggong. Mendadak ia berteriak, suhu secepat kilat ia menerjang maju dan mendorong pintu gubuk. Toako seru Chiok Ting khawatir dan segera bermaksud menyusulnya. Tapi Giyok Hui lantas menarik baju Chiok Ting dan berkata, Tunggu dulu. Tunggu apa jengek suhu? Jika Toako menghadapi bahaya apakah kita juga mesti menunggu dia bicara dengan tajam? Nonah yang lembut ini mendadak bisa bicara ketus begini, hal ini membuat Giyok Hui jadi terkesiap. Tanpa menghiraukan orang lagi segera suhu memburu maju. Dilihatnya Liyong Hui berdiri di ambang pintu dengan termangu. Di dalam rumah gubuk tiada terlihat seorang pun, yang aneh adalah di tengah rumah gubuk yang luang ini terlihat ada lima biji mutiara. Gubuk ini ada empat pintu, tiga comot node darah, dua bekas kaki dan sebuah kasur bundar yang biasa digunakan orang berduduk semedi. Kelima biji mutiara terbingkai di atap rumah yang dianyam dengan bambu hijau. Keempat buah pintu tidak sama besarnya, pintu tempat Liyong Hui masuk itu paling kecil dan sukar dimasuki dua orang secara berjajar. Di kanan kiri gubuk juga ada pintu yang lebih besar, sedangkan pintu yang terbesar berada di seberang Liyong Hui berdiri, dan kasur bundar yang sudah butut itu terletak di depan pintu. Yang paling tidak sepadan dengan kelima butir mutiara mestika itu adalah kasur butut ini. Kasur bundar ini sudah pipih saking lamanya dipakai. Di samping kasur tua inilah terdapat tiga comot darah segar, secomot darah segar itu terletak di samping bekas telapak kaki sana. Bekas darah lain terletak di sebelah kiri bekas kaki dan ada lagi bekas darah di belakang kasur butut. Dari situ ada lagi tetesan darah yang menuju ke pintu paling besar itu. Sedangkan daun pintu semuanya tertutup rapat sehingga orang yang semula berada di dalam gubuk ini seolah-olah menerobos keluar begitu saja melalui celah bambu. Ketika angin meniup masuk melalui celah bambu, tanpa terasa Liyong Hui menggigil. Di bawah cahaya mutiara yang kontras, suasana demikian terasa cukup seram. Semuanya serba misterius, terutama tiga comot darah itu yang semakin menambah seramnya keadaan rumah gubuk ini. Setelah melenggong sejenak, mendadak Liyong Hui melompat ke pintu sebelah kiri. Pintu ditariknya terbuka, tertampaklah sebuah jalan berliku menuju ke bawah tebing. Sosong juga coba membuka pintu sebelah kanan, di luarnya juga terdapat sebuah jalan berliku menuju ke bawah. Lebar jalan berliku ini sama sempitnya, hanya berbeda derajat kelandayannya. Tiba-tiba terpikir oleh Liyong Hui, kedua jalan ini mungkin adalah jalan yang dimaksudkan pada tulisan di dinding tebing tadi. Tempat tujuan cuma satu, tapi jalan untuk mencapainya ada tiga. Tentulah penghuni rumah gubuk ini sengaja menggunakan care ini untuk menjajaki Kung Fu Suhu. Begitu beliau masuk rumah gubuk ini, tanpa bergebrak pun penghuni di sini sudah dapat mengukur sampai di mana kelihayan Kung Fu Suhu. Hendaklah maklum, watak Liyong Hui cuma jujur dan lugu, tetapi bukan bodoh. Meski ceroboh, tapi tidak kasar. Dalam hal-hal tertentu bukannya dia tidak mengerti, melainkan cuma tidak mau menggunakan pikiran saja. Kini setelah dipikirnya berulang, mau tak mau ia menjadi prihatin. Pikirnya pula, jika penghuni gubuk ini ialah Yap Ji Upek, mengingat hubungannya dengan Suhu serta kedudukannya di dunia persilatan, tentu dia takkan menjebak Suhu dengan care licik dan keci. Lantas apa maksud tujuannya berbuat demikian? Bila penghuni gubuk ini bukan Yap Ji Upek, lalu siapa lagi? Melihat kasur butut ini, dia pasti sudah lama tinggal di sini. Bangunan gubuk bambu ini juga sangat kasar, bahkan terhadap hujan angin pun tidak akan tahan. Begitulah dia terus berpikir Kian kemari dan tetap tidak menemukan kesimpulan. Dilihatnya Suh Soh telah mendekati pintu yang paling besar itu dan segera hendak membuka pintu. Sambil memandang bayangan punggung Suh Soh, Giyok Hi menjengek dengan suara tertahan, Hektometer, apa yang diketahui genduk ini sudah terlalu banyak. Jika Ato Aso tahu, suara Ciok Ting menjadi gemetar dan tidak sanggup meneruskan. Orang yang tahu terlalu banyak terkadang suka mengalami bencana tiba-tiba, Gumam Giyok Hi. Sekilas lirik Ciok Ting melihat sorot metu Giyok Hi penuh nafsu membunuh. Tanpa terasa ia berseru, To Aso. Giyok Hi menoleh, ucapnya, Aku masih tetap To Aso-mu. Aku, aku takut, Ciok Ting menunduk dan bergemetar. Mendadak Giyok Hi tertawa cerah. Ucapnya dengan lembut, Takut apa? Tidak perlu takut, Biarpun banyak yang diketahuinya pasti tak berani disiarkannya sepatah katapun. Tapi, Ciok Ting tampak ragu. Jangan khawatir. Ia sendiri pun ada rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Asalkan ku gunakan sedikit akal lagi. Hektometer jengek Giyok Hi dengan menyeringai. Ciok Ting termangu memandangi wajahnya yang cantik itu, Entah bingung dan entah takut. Sekonyong-konyong terdengar jeritan Soso di dalam rumah gubuk itu. Lekas seru Giyok Hi sambil mendahului menerobos ke dalam gubuk. Dilihatnya Soso berdiri di samping Liong Hui menghadapi sebuah pintu yang besar dan sama menunduk ke bawah. Di ambang pintu situ ada sebuah telapak tangan kurus kering berwarna hitam. Dari celah kaki Liong Hui dan Soso dapatlah Giyok Hi dan Ciok Ting melihat tangan yang kurus kering itu mencengkera merat tambang pintu yang terbuat dari bambu. Kuku jari sama amblas ke dalam bambu, kuku yang putih kelabu termdes darah. Cepat Giyok Hi memburu maju dan menyelingap ke tengah Liong Hui dan Soso. Ia pun berseru, Hi, sia, siapakah dia? Di luar sana adalah tebing yang terjal dengan gumpalan awan membelit di pinggang tebing. Sesosok tubuh yang kurus kering tampak bergelantungan di luar pintu. Bila mana tangannya tidak meraih ambang pintu, mungkin sudah terjerumus ke jurang yang tak terkirakan dalamnya. Orang ini mendengak ke atas. Matanya melotot, kulit daging pada wajahnya berkerut dan beringas, penuh rasa dendam dan juga memohon. Rasa dendam dan memohon sebelum ajalnya ini lantas terukir pada wajahnya lantaran membekunya darah dan otot daging, serupa juga telapak tangannya yang masih tetap mencengkera mambang pintu sebelum dia mati. Liong Hui berempat memandangi wajah yang beringas ini dengan tercengang. Sampai sekian lama barulah Liong Hui bersuara, dia sudah mati. Lalu ia berjongkok untuk menarik mayat ini ke atas setelah lebih dulu jari orang yang mencengkera mambang pintu itu dilepaskan. Mayat itu lantas diletakkan di lantai, tertampaklah tubuhnya yang kurus kering itu memakai baju hitam ringkas. Meski berwajah beringas, namun jelas usianya belum lanjut, paling-paling baru tiga puluhan tahun saja. Perlahan Liong Hui merabal kelopak mati orang yang tak terpejam sampai mati itu. Ucapnya dengan menyesal, entah siapa orang ini. Mestinya dari dia dapat diketahui. Coba geledah bajunya, mungkin ada barang tinggalannya, tukas Giyok Hik. Jangan seru Liong Hui sambil berdiri. Kita tidak mengenal dia, juga tidak ada permusuhan apapun. Sekalipun dia musuh kita juga tidak boleh mengganggu jenazahnya setelah dia mati. Selama hidup suhu bertindak eluhur dan tetap mempertahankan kehormatannya, mana boleh kita mengikari beliau dan bertindak kurang bijaksana begini sekali ini. Ini dia bicara dengan tegas dan mantap tak terbantahkan. Terpaksa Giyok Hik mengalah, baiklah, aku menurut padamu. Ciyok Tim berdehem, lalu berkata, menurut tanda-tanda yang terlihat sepanjang jalan, jelas suhu sudah datang ke sini. Cukup dilihat dari tapa kaki ini saja kan jelas bekas kaki beliau. Jika tenaga suhu sudah pulih, maka bekas kaki yang kita lihat di bawah sana pasti juga tinggalan beliau. Namun, lantas kemana perginya suhu sekarang? Dia seperti bergumam dan juga lagi bertanya akan pendapat orang, tapi tidak seorang pun yang menjawabnya. Seketika ia jadi termangu sendiri. Di tengah kesunyian kemudian Ciyok Tim bergumam pula, di sini ada tiga comot genangan darah, dapat dibayangkan yang terluka di sini tidak cuma satu orang saja. Sebaliknya pada mayat ini tidak terlihat luka, lantas siapakah yang terluka dan siapa pula yang memukainya? To'ako, Susung ikut bicara. Untuk mencari jejak suhu, kalau kita tidak memeriksa orang ini. Tidak. Justru demi kebesaran suhu, kita tidak boleh berbuat sesuatu yang memalukan beliau, ucap Liong Hui dengan tegas. Si Mo'ai, ku tahu biarpun banyak urusan yang dapat diperbuat seorang tanpa diketahui orang lain, tapi hati Nurani sendiri tetap tercela, bahkan menanggung sesal selama hidup. Misalnya menemukan harta karun atas kehilangan orang lain, menemui perempuan cantik di ruang tersendiri, melihat musuh terancam bahaya, semua ini adalah batu ujian bagi hati Nurani setiap orang. Sebabnya orang jahat zaman ini sedemikian banyak adalah karena pada waktu orang melakukan kejahatan selalu berusaha di luar tahu orang lain dan tidak mau tahu apakah tidak malu terhadap hati Nurani sendiri. Si Mo'ai, kita adalah anak murid pendekar Luhar Budi, mana boleh berbuat sesuatu yang melanggar hati Nurani. Dia bicara dengan perlahan, mantap dan tegas. Meski bicara terhadap sosok, tapi juga seperti sedang memperingatkan yang lain. Tangan ciok tim terasa gemetar, darah bergolak dalam melongga dadanya. Mendadak ia berseru, To'ako, aku, aku ingin bicara padamu. Sungguh aku. Ia tidak sanggup bicara lebih lanjut, air mata berlinang dan menyurut mundur dengan menunduk. Sesal dan malu hatinya membuatnya tidak berani mengangkat kepala sehingga tidak diketahuinya wajah Hong Soso yang jauh lebih menderita daripadanya itu. Hati Soso seperti terlebih menanggung malu daripada ciok tim, bahkan air matanya lantas menitik. Karuan Leong Hui tercengang, Hei, kenapa menangis, si Mo'ai? Soso mendekat mukanya dan meratap, To'ako, aku, aku bersalah padamu. Berdosa terhadap suhu, mendadak ia menuding mayat yang kurus kering itu dan berkata, Sebenarnya aku kenal orang ini. Aku pun kenal banyak orang lain lagi, juga banyak urusanku ketahui, karena rangsangan emosi sehingga ucapannya menjadi agak kacau. Bicaralah perlahan, si Mo'ai. Ada urusan apa boleh kau katakan saja kepada To'ako, ucap Leong Hui. Ciok tim terbelalak melihat perubahan sikap Soso itu. Sinar matu biok hi juga gemerdep, tampak agak gugup. Perlahan Soso lantas menyambung, To'ako, kau tahu sesungguhnya segenap anggota keluarga, keluarga ku adalah musuh bebu yutan suhu. Semuanya dendam dan ingin membunuh suhu. Sebabnya kemasuk ke perguruan Sin Leong juga karena bermaksud menuntut balas terhadap putsi Sin Leong atas kematian anggota keluarga ku. Ia berganti nafas, lalu melanjutkan, aku tidak Siong, juga tidak bernama Soso. Yang benar aku bernama Koh Ihong, keturunan Kou Cheng Kiam Koh Siao Tian yang tewas di bawah pedang putsi Sin Leong. Belum habis ucapannya tubuhnya lantas terhuyung-huyung, dan begitu berhenti bicara segera ia jatuh terduduk di atas kasur buntut dan dekil itu. Dalam sekejap itu dia telah kehilangan beribu kati tekanan batin yang ditahannya selama ini. Perubahan besar ini sekar ditahan oleh lahir batinnya sehingga ia jatuh terkulai di tanah sampai sekian lama, lalu ia menangis lagi. Namun tekanan batin itu dengan keras kini telah memukul hati Chiok Tim dan Kwe Giok Hi. Sungguh tak terpikir oleh Chiok Tim bahwa si Sumo Ai yang biasanya lemah-lembut itu sesungguhnya adalah agen rahasia musuh yang mengembang tugas sedemikian besar. Lebih-lebih tak terpikir olehnya bahwa si Sumo Ai-nya yang paling disayang dan berhubungan paling rapat dengan Sang Gul sebenarnya adalah putri musuh yang menanggung dendam kesumat terhadap gurunya itu. Seketika Chiok Tim terbelalak dan menyurut mundur ke sudut sana sambil memandang Suso dengan melongo. Meski sebelumnya Giok Hi juga sudah dapat menduga asal susu Suso pasti ada sesuatu rahasia yang belum terungkap, tapi tak terduga olehnya gadis yang kelihatan lemah ini mempunyai keberanian untuk membeber rahasia pribadinya. Mestinya Giok Hi bermaksud menggunakan rahasia orang untuk memerasnya. Tapi sekarang terasa timbul rasa ngeri dalam hatinya, sebab modal yang diandalkannya sekarang telah berubah tidak berguna sama sekali. Jika Suso berani membeber rahasia pribadi sendiri, mustahil dia tidak berani membongkar rahasia hubungannya dengan Chiok Tim. Rasa ngeri yang timbul dari lubuk hatinya ini membuat Kwe Giok Hi yang biasanya cerdas dan cekatan itu menjadi bingung dan berubah menjadi lemah, mukanya menjadi pucat dan sampai sekian lama tidak sanggup bicara. Hanya Liong Rui saja yang tetap tenang. Sekarang ia justru berbalik jauh lebih tenang daripada biasanya. Perlahan ia mendekati Ong Soso alias Koh Ihong. Ia menghela nafas dan membelai rambutnya perlahan, tidak sedih juga tidak marah. Ia memanggil lirih, Simo Ai. Namun panggilan yang lirih ini membuat hati Koh Ihong bertambah pedih dan haru. Dengan menangis ia bertutur pula, 40 tahun yang lalu, kakek pulang dengan terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Kasihan ayahku yang tidak tahan oleh pukulan berat ini. Beliau sangat berduka dan akhirnya kurang waras pikirannya. Sepanjang hari dia cuma berduduk mengelamun di bawah pohon di depan rumah, apapun tidak dikerjakan dan juga tidak bicara. Berulang-ulang ayah cuma bergumam apa yang diucapkan kakek sebelum menghembuskan nafas penghabisan, yaitu kata, apabila jurus serangan Kutian Cik Renghun, mengejutkan arwah di ujung langit, lebih keras sedikit. Kata-kata inilah berulang-ulang disebutnya. Sejak aku mulai tahu urusan, aku selalu mendengar gumaman ayah itu sampai meninggalnya ayah. Hatiku sangat sedih setiap kali mendengar ayah mengulangi kata-kata itu, suaranya semakin lemah dan agak gemetar. Leong Hui mengikuti ceritanya itu dengan cermat. Mendadak Giyok Hi seperti mau bicara, tapi segera dicegah oleh Leong Hui. Terdengar Koh Yohang menyambung lagi, dendam kesumat selama 40 tahun ini membuat hati setiap anggota keluarga kami tak pernah lupa untuk menuntut balas. Setiap saat mereka berusaha memperdalam kepandayan, sebab mereka pun tahu Kung Fu Put Si Sin Leong kini sudah tidak ada tandingannya di dunia ini. Ia memandang kegelapan malam di luar dan berucap pula, Seng waktu terus berlalu dengan cepat, dan kami tetap tidak tahu kera bagaimana harus menuntut balas. Sebab itulah dendam kesumat ini pun kian hari kian tambah mendalam. Ayah Bundaku Lok Sun, sakit TBE, karena menanggung dendam tak terbalas ini dan tersiasia hidupnya. Selama hidup mereka merana dan tidak pernah gembira, air matanya bercucuran dan tak diusapnya. Darah Leong Hui bergolak. Sungguh sukar dibayangkan seorang yang hidup tanpa senyum gembira, tanpa kebahagiaan keluarga, yang ada cuma dendam dan menuntut balas. Betapa pedih dan menakutkan kehidupan demikian. Dengan tersendat Koh Ihang menyambung lagi ceritanya, usiaku masih kecil waktu ayah Bundaku meninggal. Famili yang dapat kuandalkan cuma kakak saja, tapi setengah tahun kemudian kakak juga pergi secara mendadak. Maka setiap hari aku pun duduk melamun di bawah pohon yang biasa diduduki ayah itu untuk menunggu pulangnya kakak dan merenungi sakit hati ayah. Hidupnya tidak pernah mendapatkan cinta kasih, tapi telah belajar kera bagaimana mendendam dan menuntut balas. Hati Leong Hui tergetar, dapat dibayangkan betapa merana anak yang dibesarkan di tengah keluarga yang penuh dendam itu. Kehidupan anak itu sendiri sudah cukup dibuat berduka. Namun Soso alias si Hang menyambung lagi, setahun kemudian kakak pun pulang. Dia membawa pulang sekian banyak sahabatnya. Meski rata-rata usia mereka masih muda, tapi bentuk rupa dan dandanan mereka sangat berbeda satu sama lain, logak bicara mereka juga jelas bukan datang dari suatu tempat yang sama. Namun mereka sama mahir ilmu silat. Meski tinggi rendah kufu mereka juga tidak sama, namun selisihnya tidak jauh. Kakak pun tidak memperkenalkan mereka kepadaku dan langsung membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia. Selama tiga hari mereka tidak keluar. Selama tiga hari itu entah apa yang mereka bicarakan dan entah berapa banyak arak yang telah mereka minum. Tangisnya mulai reda, suaranya juga mulai jelas, cuma sorot matanya tetap buram serupa orang yang tenggelam dalam lamunan masa lalu. Masa lalu yang memilukan.